Intro Kita ini ingin mengusung konsep sustainable farming ya Kita disini ada 3 aspek yang ingin kita tonjolkan Yaitu 3P Yang pertama planet Terus ada profit Dan juga ada people Intro Nah ini kita pemotongan udah selesai Kita mau pindahin ke meja produksinya Kita gak pake netport langsung ke meja produksinya Tujuan utama kami membuat pertanian itu juga untuk masyarakat sekitar Kita punya lahan Kita ingin masyarakat juga merasakan manfaat dengan keberadaan kami disini Intro 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 Jadi perkenalkan semua disini ada Manager lahan kita Manager operasional kita Disini ada Kang Parman Kita sekarang lagi Ini ya Sortir daun-daun kecil yang ada di Sayuran kami Karena daun-daun kecil ini kan Dia juga ikut makan ya Jadi akan kita sortir supaya Nutrisinya terserap secara optimal Di tanaman yang udah bagus Jadi Carnegie Farm ini sebenernya sudah berdiri dari tahun 2013 Pada saat itu mungkin yang pertama kali membuat ini adalah bapak saya ya Jadi saya meneruskan cita-cita bapak saya Kebetulan bapak saya itu Beliau pensiunan PNS ya Jadi Tapi dia itu punya cita-cita dari zaman dia muda Dia pengen bertani lah gitu Menciptakan pertanian Cita-citanya seperti itu Cuma dia belum kesampean lah Terus Lambat laun dia kan ya Dia jadi PNS Dia kerja Terus akhirnya dia udah punya uangnya Tapi dia gak punya tenaganya gitu Akhirnya Ya pada tahun 2017 Saya Memutuskan untuk Membantu beliau untuk mengurus si Pertanian yang dia cita-citakan Seperti itu sih Awal mulanya Terima kasih telah menonton Yang diambil ini yang daun paling bawah Yang daun yang kecil Yang daun tumbuh pertama itu Yang harus kita buang Biar si tanaman Nyerap dengan sempurna Misalnya kalau gak dibuangin Gak nyerap sempurna ke daun yang paling atas Karena ke hambat yang daun paling bawah Kalau gak dibuang kan Kita jelek Keseriannya juga Jadi kalau Carnegie Farm sendiri itu Ada dua tempat ya Ada yang di Ciseeng dan ada yang di Cigombong Untuk yang di Ciseeng sendiri itu Sekitar satu hektaran Sedangkan yang di Cigombong ini Untuk lahannya aktif Sekitar tiga hektare Jadi kita ini Ingin mengusung konsep sustainable farming ya Jadi ini sebenarnya Terinspirasi juga dari tempat saya bekerja dulu Sebetulnya saya di bidang sustainability juga Jadi Kita disini ada tiga aspek yang pengen kita tonjolkan Yaitu Tiga P Yang pertama Planet Terus ada profit Dan juga ada people Seperti itu Jadi Seperti kita tahu Kalau sustainable Mungkin kita pertama kali mikirnya Kita ingin membangun pertanian yang Ramah lingkungan lah Seperti itu Jadi bagaimana cara kita Ramah lingkungan itu Kita mengurangi Penggunaan Pupuk-pupuk yang bersifat Kimia sintetis Seperti itu Jadi kita untuk pupuk Ya kita memakai pupuk organik Untuk yang konvensionalnya ya Kita Kan ada edamame Ada hidroponik Untuk yang edamame Kita pakai pupuk yang full organik Pupuk kandang Dan pupuk Pitik Dan lain-lain semacamnya Sustainable Pasti harus profit juga Karena yang namanya Bisnis ya Kalau nggak profit Ya dia tidak akan berkembang Sedangkan ya kita Dari tahun 2013 Meskipun kita petani kecil ya Tapi kita Alhamdulillah ya Masih Masih ada lah Sampai saat ini Terus untuk people Nah ini yang ingin saya Tujuan utama kami Membuat Pertanian itu juga Untuk Masyarakat sekitar Ya berkaca dari Lingkungan sekitar kita dulu deh Kita pengen Maksudnya kita punya Lahan Kita ingin Masyarakat juga merasakan Manfaat Dengan keberadaan kami Di sini Maksudnya kita punya Oke ini Di sini Kita sekarang ada Perlahatan buat Semainya Yang pertama Saya kasih tau Ini adalah Namanya Pakujim Pakujim ini buat Melubangin si Rokulnya Ini yang namanya Rokul Buat media tanamnya Yang kedua Yang kedua Yang kedikanya ada Membenih Benih jadi benih sayurannya Yang kita akan Selanjutnya Siapin airnya Buat Menyiram si Rokulnya Biar basah Biar lembab Biar lembab Pertama Rokulnya kita Bolongin dulu Seperti ini Kita tekan Sampai ini Sampai mentok Biar si benihnya Biar masuk Dengan sepurna Nah Kekali lubang Saya gini Ini jaraknya Kisiran 2 cm Sampai 2,5 cm Sampai 2,5 cm Kalau dari Tinggi Rokulnya itu 3 cm Setelah Semuanya Sudah dilubangin Kita masukin Benihnya ini Ini jenisnya Jenis Romain Setelah ini Semuanya Benihnya sudah dimasukin Kita siram Pake Semprotan Semprotan Ini Biar Sampai lembab Jangan terlalu Basah Kalau terlalu basah Nanti Cepat busuk Mungkin Mungkin kalau kesulitan Ya Pasti ada kesulitan Cuman memang Di sekitar sini Petani-petani sudah banyak Maksudnya mereka sudah banyak Berpengalaman juga Untuk mengolah Lahan-lahan seperti ini Jadi Ya kesulitan Ya pasti ada Tapi kayak Saya percaya Orang-orang di sini Yang mereka Ahlinya lah Untuk mengolah Lahan seperti itu Setelah ini kita Kita kasih nutrisi Dengan dosis yang rendah Sampai terkena Selamat hari Sekarang aktivitas kita Sekarang ini lagi Mau pindahin Semai ke Semaja produksi Nah Apa yang kita mau pindahin Adalah Sayuran romen Ada sayuran Kofot juga Ada sayuran selada hijau Kita pindahin sekarang aja Oh ini dari masa Ini sepuluh hari Sepuluh hari sudah bisa Pindah tanam Pertama paling susah Menjad ke sini Jadi tertarik Tertarik pengen Pelajar hidrokronik Karena Apa ya Kalau Pembuahannya bagus Jadi kita Semangat juga Kalau ikut petan Dari tahun 2013 Pertama Sayuran Hidrokronik Ini Nah ini kita Pemotongan sudah selesai Kita mau pindahin ke Meja produksinya Kita gak pake netpot Langsung NFT Langsung ke Meja produksinya Kita tanpa Sama sekali Pake netpot Jadi cuman Yang penting kita tinggi Hukunya kan biasanya Harus tinggi Kisaran 3 cm Kali 2 cm setengah Kalau di sekitar sini Ini sebenarnya Banyak konvensional Saya rasa semua Pertanian Ya punya Karakteristik Dan keunikannya Sendirinya Mungkin kalau Dari segi unik Di antara Pertanian yang ada Di sekitar sini Mungkin ya Kita Menerapkan Sistem hidroponik Terima kasih Jangan lupa Yang ini Bini Pecang Sudah ramai Satu lubang Dua 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 Bigi Ya petani mitra Kita Sebutnya Ya itu Sebenarnya Warga sekitar Di sini Warga sekitar Ini kebetulan Kepala Operasional Lahan kita Ini juga Orang sini Si Parman Itu juga Ya dia yang Tahu tempat Ini lah Dia yang tahu Siapa orang Yang jago apa Siapa orang Yang bisa Ngapain Jadi ya kita Kalau ada yang dekat Kenapa harus yang jauh-jauh Saya pikir Seperti itu Mungkin juga komoditas yang kita pilih Mungkin bukan komoditas yang umum Ditanam di tempat sini Di sekitar sini Karena Ya edamame ya mungkin Kalau Kita tahu Lebih banyak ada di Jawa Tengah ya Untuk yang di Jawa Barat Tidak terlalu banyak Ada Tapi gak terlalu banyak Jadi mungkin itu yang membuat kita unik Salah satunya adalah Dengan komoditas kita Yang kita tanam Panen kacang Adame Adame Setelah tanam Dua bulan Dua bulan setengah Ya minyak Dua bulan setengah Ini kita ada kelihatan panen Kita ini sekarang Panen-pamu panen Dari greenhouse dulu Sayuran hidroponik Ada kita yang jadwal Sekarang sih kita Ada pesanan dari Lororosa Romen Sama serum butterhead Kebetulan di Carnegie Farm sendiri Kita punya Ini ya apa Toko online ya Toko online yang Kita juga mengkampanyekan Disitu beli langsung dari petani Jadi mungkin Kita tahu Petani sekarang itu Petani Indonesia ya Khususnya ya Petani Indonesia itu kan Kayak Mereka Mungkin sulit untuk berkembang Tapi saya pikir Sulit untuk berkembangnya itu Karena Rantai pasok Dari petani Sampai ke konsumen itu Terlalu panjang Sedangkan kita Di toko online ini Kita mengkampanyekan Bilih langsung Pertani adalah Karena Mungkin yang tadinya Petani Jual ke tengkulak Tengkulak 1 Ketengkulak 2 Ketengkulak 3 Tengkulak 4 Di kota itu Akhirnya petani itu Hanya dapat Mungkin hanya Sekitar 10% Dari harga yang ada Di kota Cuman Dibeli langsung Dari petani ini Kita ingin Memotong rantai pasok itu Jadi lebih Pendek Agar Petani bisa dapat Lebih banyak Jadi Agar petani juga Bisa berkembang Dan Yaitu kembali Ketujuan kami Sebelumnya adalah Kita pengen Petani Mendapat kehidupan Yang cukup Lalu Pertaniannya Bisa berkembang Jadi itu Kita Jual di toko Online kita Carnegie Farm Dan ya Kita Selain itu pun Kita Tak bisa dipungkiri Kita harus Kerjasama Sama Jaringan petani Yang lain Mungkin ada Petani yang Sudah lebih besar Dari kita Kita Kerjasama Dengan mereka Kita bermiter Dengan mereka Jadi Kita tanem Terus Kita Jual ke petani Yang lebih besar Seperti itu Kita juga ada Sekarang kita Lagi ada 500 kg Untuk satu kali Musim tanam Kita ada Empat kali Musim tanam Jadi Satu kali Musim tanam Kita Keluarin 500 kg Gue senang Gue senang jadi petani Naman aja Kalau kita Kita kan Bukan Apa-apa Kalau jadi petani Enak Jadi Kayak udah Sehatilah Petani Mungkin Karena dari Orang tua Juga Kayak petani Jadi pengen Kita akan Rusin aja Ini Kita ketahui Kacang edamame Yang baik Untuk kesehatan Manfaatnya Banyak Untuk tubuh kita Bisa kita Konsumsi Secara direbus Lalu Kita bisa Memakannya Langsung Sampai jumpa Sebenarnya Mungkin saya ingin Lebih banyak Edukasi Kepada Konsumen Tentang Ya tadi Kayak bilang Langsung Dari petani Gak Gak Banyak Yang tahu Sebenarnya Ya kalau petani Sebenarnya saya Rakin Petani-petani Indonesia Yang konvensional Itu pun Mereka juga Sudah Sudah punya Ilmunya Sudah punya Ilmunya Sudah punya Pengalamannya Tapi Kembali lagi Yang bisa Menyelamatkan Petani Itu adalah Orang yang mau Beli produk-produk Pereka Dan Edukasi Tentang Ya petani Bisa dapat Lebih banyak Kalau Rantai pasoknya Terlalu panjang Itu masih Kurang sih Menurut saya Mungkin Entah Belum banyak Yang peduli Belum banyak Yang tahu Saya kurang tahu Juga Alasannya Apa Tapi Saya Harap Adalah Mungkin Edukasi-edukasi Seperti itu Pada Depannya Baik Mouth-to-mouth Dari mulut Kemulut Atau mungkin Dari Media Ya saya Berharap Petani Bisa berkembang Kalau Konsumennya Tahu Value-nya Apa Bisa Terima kasih.